Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli'ala sayyidina Muhammad s.a.w Yang kami muliakan biaya Yahya Ada pertanyaan Kami mendengar bahwa barang siapa yang melaksanakan sholat subuh Kemudian dia melakukan wirid baca Quran Dan diakhiri dengan sholat barukaat Maka mendapatkan pahalah umroh Kami yang kami tanyakan pertama Waktunya kapan? Sedangkan ada kita mendengar Bahwa tidak ada sholat sunah setelah sholat subuh Kemudian sholatnya sholat apa? Sholat sunah mutlak Dan ada pendapat sholat sunah suruh Nah ini perlu mohon penjelasan Buya Yang kedua Satu cukup, banyak yang lainnya Terima kasih, demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disebutkan bahwa saya dalam hadith Nabi Man sholat Subha fi jamaatin Kemudian dia duduk di tempat tersebut Menyebut nama Allah Termasuk diantara menyebut nama Allah adalah Majlis zikir, majlis ilmu dan sebagainya Hatta tatlu asyamsu sampai terbitnya matahari Kemudian sholat dua rakaat Maka dia mendapatkan pahla haji dan umrah Sempurna, sempurna, sempurna Baik Memang ada di sana Hukum bahwasannya Tidak boleh kita melakukan sholat sunnah Setelah sholat subuh Sampai terbitnya matahari Tidak masuk ini Kita tidak boleh sholat sunnah Setelah sholat subuh Setelah kita melakukan sholat subuh Tidak boleh kita melakukan sholat sunnah mutlak Ada dua sholat sunnah yang tidak boleh Selebihnya boleh dilakukan sholat subuh Yang tidak diperolehkan melakukan sholat sunnah setelah subuh adalah Sholat sunnah mutlak Yang tidak pakai nama Usul sunatan rok ata ini Sama sholat sunnah yang sebabnya adalah mutakhir Yang sebabnya adalah nanti Seperti umrah Ninyat dulu apa Sholat dulu baru umrah Maka tidak boleh sholat sunnah umrah Setelah sholat subuh Tapi kalau melakukan sholat setelah sholat subuh Sholat yang sebabnya mendahului Contohnya utang sholat Boleh Atau sholat kobliah subuh yang anda ketinggalan Masuk masjid sudah sholat jamaah masjidnya Maka anda setelah sholat jamaah Anda melakukan sholat kobliah subuh Tidak haram disitu Tidak ada perbedaan dalam hal ini para ulama Kemudian ini ada berita dari nabi Kalau engkau melakukan sholat subuh Anda tidak sholat setelah itu Tapi anda duduk berpikir sampai terbitnya Matahari Kemudian setelah terbit matahari Engkau melakukan sholat dua rokaat Maka engkau mendapatkan pahala haji dan umrah Sempurna-sempurna-sempurna Lalu dua rokaat ini apa Kebanyakan para ulama Itu namanya sholat duha Jadi setelah terbitnya matahari Anda tunda sejenak sampai matahari meninggi setinggi tombak Kalau kita gambarkan kita melihat matahari di ufuk timur itu Matahari sudah meninggalkan landasanya Kemudian antara matahari sudah meninggalkan bumi Dan di bawahnya bisa diisi matahari lagi Maka itulah waktu melakukan sholat duha Minimal dua rokaat Itulah sholat awwabin Sholatnya orang yang kembali kepada Allah Minimal dua rokaat Jadi mulai terbit matahari meninggi sedikit tadi Sudah sah melakukan sholat duha Yang juga itu yang dimaksud hadis ini Menurut kebanyakan ulama Sampai kapan sholat duha? Sampai matahari sebelum lurus di atas kepala kita Itu masalah Itu masih waktu duha Itu mendapat yang pertama dan itu dikukuhkan Ada pendapat sebagian ulama mengatakan Sholat itu namanya sholat ishrok Dan itu tidak bertentangan dengan larangan sholat setelah sholat subuh tadi Karena setelah sholat subuh sampai terbit matahari Dan sekarang matahari terbit Jadi sebagian kecil ulama mengatakan ini sholat ishrok Di saat terbit matahari Disunahkan kita melakukan sholat Dan ini bukan sholat duha Anda boleh pilih mana saja Jadi waktu Anda melihat matahari terbit Maka Anda melakukan sholat dua rokaat Namanya sholat ishrok Sholat terbitnya matahari Biarpun ini pendapat lemah Ternyata ini banyak diamalkan oleh sebagian orang Dan ini tidak bertentangan dengan larangan sholat tadi Sebab terbit Sebab dalam hadis Nabi Sun Kelihatannya sangat jelas Thumma Hatta tatru asyamsu Sampai terbit matahari Thumma Langsung bergegas Yusolli rokaat ini Melakukan sholat dua rokaat Jadi ulama yang melakukan sholat ishrok Bukan sebagai sholat duha Ada Ada Termasuk ada benar Dianggap sah Karena ini pendapat ulama Tapi ingat Kebanyakan para ulama Mengatakan Sholat itu adalah sholat duha Tinggal Anda pilih yang mana Tidak perlu mencacimaki Tidak perlu mengolok Kalau Anda menganggap itu sholat ishrok Hebat Pahala Anda dua nanti Setelah ishrok Kemudian Anda tunggu sejenak Berlakuan sholat duha Tapi kalau Anda menunggu Tidak berlakuan sholat ishrok Karena Anda tidak meyakini itu Jadi ulama kita semuanya Bukan ulama lain Bukan ulama dari mana Kalau Anda tidak meyakini sholat ishrok Anda jangan lakukan sholat ishrok Tunggu sejenak Anda sholat duha Itulah yang menjadikan Anda Mendapatkan pahala Haji dan umrah Sempurna 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 Wallahu'alam Sempurna 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 Sempurna